Ibu Airin menurut pandangan saya, dia sosok yang cerdas. Ibu itu luar biasa. Ibu itu pokoknya perfect. Yang saya lihat beliau itu adalah sosok wanita yang tangguh. Sangat tangguh ya. Ibu adalah seorang yang tegas, tegar. Orangnya sangat peduli sama masyarakat. Selain beliau adalah pemimpin atau wali kota kita, beliau juga sekaligus menjadi orang tua kita. Emang betul-betul jadi ibu buat angrang selatan, tempat mengadu, masyarakat mengadu. Itu beneran ibu itu ngayong banget. Seorang Ibu Airin itu sosok yang sangat luar biasa dan mempunyai jiwa petarung ibu itu. Tidak kenal yang namanya lelah. Itulah yang membuat saya kagum sama beliau. Dia di peresmian Taman Nambo. Saya tidak mengira ya. Dia itu datang hanya untuk meresmikan Taman Nambo. Ternyata dia sangat ramah dengan warga sekitar yang menghadiri peresmian tersebut. Bahkan dia sampai meluk nenek-nenek, walaupun nenek-nenek itu. Ya kalau kita anggap dia bukan apa-apa. Tapi Ibu Airin justru dia mengaku bahwa itu serasa orang tua sendiri. Yang paling banget diingat waktu pertama kali saya ngabarin ke ibu. Kalau saya sakit. Di situ ibu bener-bener orang yang tulus banget. Ibu langsung meluk saya. Ibu langsung milah. Sisi ya kamu sabar, kamu kuat. Dan ibu banyak bantu selama saya sakit. Masih perhatian yang luar biasa. Pasan Maya sama ibu, ibu teruslah berjuang. Ibu orang cerdas. Ibu orang yang bisa memberi manfaat kepada semua. Tanpa pandang puluh. Ibu itu orang yang mengasihi orang tanpa pandang puluh. Siapapun itu. Andai sudah men cari. Ibu. 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 Ibu.